Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Mega Dan hari ini kita lagi di Long Island City Di Gantry Park Sebenernya saya kesini mau ke toko servis handphone Namanya lucu banget You break, I fix Tapi ya udah terlanjur ada di Long Island City Sayang lah kalau kita gak jalan-jalan ke Gantry Park Long Island City ini masih termasuk di dalam kawasan Queens Tapi kalau kamu mau ke Manhattan Tinggal naik lagi satu kereta, satu stasiun aja Udah langsung sampai di Grand Central Di Long Island City ada apa aja sih Terutama di sekitar Gantry Park gitu kan Di sekitar sini itu banyaknya ya rumah-rumah Apartemen-apartemen Dan di Gantry Parknya sendiri ini ya Ada taman-taman, tempat piknik Ada bench juga kalau kamu memang mau makan di bangku Ada playground Ada juga lapangan basket Pokoknya bener-bener tempat rekreasi Tempat rekreasi gratis Banyak banget fasilitasnya Bersih Di sepanjang taman Itu sungai Hudson Dan kita bisa ngeliat skyline-nya Midtown Manhattan Kita bisa ngeliat Empire State Building Dan headquarter-nya PBB Fun fact buat kamu tentang Empire State Building itu Setiap tahunnya dia selalu kena petir sekitar 23 kali Luar biasa, kai Gantry Park ini dibuka tahun 1998 Dan sebelumnya ini sebenarnya kawasan pabrik-pabrik Dulu saya pernah iseng jalan agak menjauh gitu Ke kanan atau ke kiri gitu lah Intinya disitu masih banyak ya pabrik-pabrik yang tersisa Dan luar biasa ya pemandangannya bener-bener langsung ke skyline-mann-hatter Itu keren banget sih yang kerja disitu Kalau kamu pernah ngeliat video saya tentang housing di New York Long Island City ini termasuk kawasan yang mahal di Queens Tapi kamu bisa liat sih Karena memang pemandangannya luar biasa Kalau kemarin kamu nonton harga-harga rumah di Queens Anggapannya ya dikali dua aja pokoknya Kalau kamu mau cari rumah di Long Island City Misalnya one bedroom di Queens, Elmhurst tempat saya ini 1650 Berarti kalau kamu mau di Long Island City One bedroom apartemen ya 3200an Jujur saya udah lama banget gak ngedengar Ada performance di jalan-jalan di New York Selama pandemi ini baru pertama atau kedua kalinya lah Biasanya kalau kamu kenyuk lagi gak pandemi Performance kayak gini itu banyak banget dan dimana-mana Sekarang ini kan bulan Oktober akhir Jadi memang kita lagi musim gugur Cuaca juga lagi enak Ini sekitar 20 derajat Celcius Yang tadinya saya cuma mau ambil handphone doang Jadinya kita duduk-duduk dulu Istirahat sebentar sebelum kita pulang Yang mau ikutan istirahat Silahkan itu tempat duduk masih kosong di depan saya Terima kasih telah menonton! Untuk kamu tahu etikanya aja sih Kalau misalnya kamu ke New York Terus kamu nonton performance Dan kamu videoin gitu Mungkin akan lebih baik kalau kamu juga memberi gitu Kalau memang kamu lagi gak ada cash Ya mungkin kamu bisa puji Atau sekedar senyum Ikut tepuk tangan Atau ya mungkin bisa bilang terima kasih Atau apapun lah Intinya kita sering memberi aja Kamu bisa lihat New York City itu bersih Tapi wajar lah ya Karena memang negara-negara maju Dan kota-kota yang memang besar Dan mungkin uangnya banyak gitu ya Harusnya bersih Tapi Saking bersihnya Kalau pun di tengah kota Kamu pun ketika summer Bisa ngeliat kunang-kunang Kunang-kunang banyak banget Dan itu di tengah-tengah kota Di pinggir jalan besar gitu Dan pastinya burung-burung Bebek Itu yang bermigrasi Mampir dulu ke New York Istirahat gitu Dan kalau misalnya kamu suka burung Bird watching di Central Park Itu Recordnya ada 280 species Burung yang Mampir dan lewat Di New York City Bukan cuma itu Bahkan Ikan paus pun Sering lalu lalang Dan nunjukin gitu Kelihatan Di perairan New York City Mungkin Kalau ada yang pernah kesini Kamu pernah dengar New York City Kotor Atau bau gitu Tapi itu Kayaknya benar-benar Di beberapa tempat aja Kayak di tengah-tengah kota Midtown gitu Kenapa? Karena Memang Toilet umum Jarang banget Di New York City Ada Tapi Gak banyak Sedangkan Kamu tau Penduduk New York Itu padat banget Tamannya banyak Berhektar-hektar Dan toiletnya Itu jarang Kamu bisa kebayang Tapi Kalau di tempat-tempat Kayak di Gantry Park Itu ada Itu kayak benar-benar Kayak di Midtown aja sih Kayak di tengah-tengah Kota banget Saya juga Sejarahnya banyak banget Historinya banyak banget Jadi intinya Kamu harus siap-siap aja lah Kalau kamu Main ke New York City Info tambahan ini Yang perlu kamu tau Kalau kamu gak nemuin toilet Dan kamu ketemu kantor polisi Kamu bisa banget Dateng kesitu Dan numpang toiletnya Kalau piknik Biasanya saya suka Bawa makanan dari rumah Atau Saya suka banget Beli pizza-pizza gitu Di pinggir jalan New York Pizza Itu beda banget rasanya Mirip-mirip Domino Tapi lebih Enak lagi Pastinya Jadi kalau misalnya Pizza Hut Kamu makan Dia kan lebih kayak roti Kalau misalnya New York itu Dia lebih Garing Tapi gak tipis Nah bingung kan Pokoknya kamu harus coba Pizzanya Kalau kamu mampir Biasanya Saya suka beli pizza Di sini juga ada Jadi kalau misalnya Dua blok Dari Gun Tree Park Itu banyak banget Tempat jualan Makanan gitu kan Restoran Cafe Dan ada tempat Satu favorit saya Pizzanya Enak banget Kalau untuk minum Kamu bisa bawa Aqua botol Atau Selalu ada Keran Air tap Di taman-taman Jadi sebenarnya Kamu bisa bawa botol kosong Dan kamu bisa isi Airnya Di taman Itu yang saya lakuin Biasanya saya cuma bawa Setengah air botol gitu Dan saya isi lagi Di taman Gak usah khawatir Karena air di New York City Itu termasuk Yang terbersih Di dunia Salah satunya Kalau saya ingat-ingat Waktu saya di Jakarta Saya selalu beli Aqua gitu kan Beli aqua botol Aqua galon Jadi setiap saya minum Itu kita bayar kan Kalau di Jakarta Itu mahal banget Hitungannya Saya terasa banget Ketika memang Di sini Ketika mau minum Tinggal buka keran Minum Buka keran Terus tiba-tiba ingat Ya ampun Mahal juga ya Mahal banget Kayak ketika kita Memang bayar air Untuk minum Karena kan Kita banyak minum kan Dan semua orang Butuh minum Dan air itu dipakai Bukan cuma minum Pokoknya ini Jatuhnya mahal banget Ini Pepsi Cola Ini tempat Paling happening Kalau misalnya Kamu foto Ini kalau kamu ke LIC Kalau Long Island City Kamu wajib foto Di sini Di rumputannya Banyak yang piknik Kadang ada juga Yang ulang tahun Di sini Jadi kayak Ada balonnya Ada dekornya Dan itu bebas Banget Jadi kalau misalnya Kamu memang mau Bikin acara Di taman Taman kayak gini Selama enggak Di atas 20 orang Kamu gak perlu izin Jadi pokoknya Di New York City Semuanya harus izin Untuk izin Itu gampang banget Ada formnya Online Tinggal klak klik Klak klik Sedikit banget Intinya Dia pengen tau kamu Dan kamu mau ngapain Di lokasi mana Udah Lebih baik izin Daripada nanti Ketika didatengin Kamu belum izin Itu akan lebih bahaya Kalau misalnya Kayak Yang ngamen Atau yang main musik Yang mau ada acara Di pinggir jalan Yang mau perform Yang mau dagang Itu semuanya izin Semuanya ada form izinnya Yang gampang banget Untuk diisi Dulu kadang saya sempet mikir Kalau misalnya lagi Kumpul-kumpul Di tengah lapangan Gitu Ini kalau saya jual bakso Gitu kan Di pinggiran lapangan Jualan aja Jadi ini bakso Somai gitu Soalnya Gemes banget Gitu Pengen banget Ada bakso Gitu kan Di tengah-tengah New York Tinggal izin aja Sebenernya Tapi ya balik lagi Kalau soal makanan Jualan makanan itu Aturannya juga agak ketat sih Disini kan ada Izinnya gitu Izin untuk Proses makanan Izin untuk Eh pokoknya Izin-izin-izin Gitu lah Terima kasih telah-tengah Terima kasih telah Terima kasih telah-tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati